Sakit hati seorang wanita jelit tiga. Biarpun tingkat kepandayan tiga orang jagoan itu lebih tinggi, akan tetapi menghadapi emukan dua orang yang sudah neka tanpa memperdulikan keselamatan nyawa sendiri. Ini tubuh teksa emeng menjadi kewalahan dan terpaksa mereka lalu mengeluarkan senjata masing-masing dan akhirnya senjata-senjata mereka dapat merobohkan Kim Sook dan lusan guru silat dan murid itu roboh dengan luka-luka parah dan pada saat itu Cui Hang yang selalu berada dalam keadaan setengah pingsan itu siuman dan melihat tayah dan suhengnya roboh mandi darah, ia menjerit. Ayah ah ah ah, dan gadis itu pun menangis. Baru sekarang ia menangis, menangis karena melihat ayahnya, bukan menangisi dirinya sendiri. Guncangan batin yang menimpa dirinya lebih mendalam daripada tangis. Ia tidak lagi dapat menangisi diri sendiri, karena di dalam batinnya, sebagai akibat malapetaka yang menimpa dirinya, hanya terdapat dendam dan sekali lagi denda em. Ki Chong yang kembali terlepas dari ancaman maut itu, berdiri dengan muka pucat dan dia memandang kepada Cui Hang, kepada Kim Sook dan lusan dengan mat mengandung kemarahan besar. Dia memang berhasil membalas denda em kepada gadis itu, berhasil mempermainkannya dan memperkosanya sesuka hatinya. Akan tetapi dia sama sekali tidak menikmati kepuasan dari pengalaman itu, bahkan semakin dia memaksakan kehendaknya, semakin terasa olehnya betapa gadis itu menolaknya sehingga dia terpaksa harus memperkosanya. Dia merasa bosan harus memperkosa terus, sedangkan keadaan gadis itu lebih banyak mati daripada hidup, lebih sering pingsan daripada sadar. Fuh! Keluarga setan dia mengomel. Saem Wim Hiong, ku serahkan gadis itu kepada kalian. Ambilah, aku tidak suli lagi katanya dan dia pun meninggalkan kamar itu untuk pergi ke kamarnya sendiri di gedung besar. K.O. Chai San tertawa dirang. Hahaha, sungguh beruntung. Aku memang kagum sekali kepada gadis ini Pui Kong Cu menyerahkan kepada kita bertiga bukan, bukan kepada seorang tiba-tiba gantekun berkata dan matanya yang tajam itu menyambar dingin. K.O. Chai San tertawa bergelak. Hahaha, jangan khawatir, kawan. Gadis ini memang menarik sekali dan amat tabah. Baiklah, kita bagi rasa. Engkau dan Lou To Ako boleh mendapat giliran lebih dulu, biar aku yang terakhir. Hahaha, gantekun dan Lou Ti memang tidak semetukeran jangka O.O. Chai San, akan tetapi mereka pun bukan laki-laki yang alim. Melihat Cui Hang yang demikian muda dan demikian cantik manis, juga melihat sikap gadis itu yang amat tabah dan keras hati, mereka berdua pun merasa tertarik sekali. Dan tiga orang jagoan ini memang sudah biasa bersenang-senang bertiga, maka kini tanpa malu-malu lagi, tanpa banyak cakap lagi, gantekun lalu menghampiri pembaringan di mana Cui Hang masih terbelenggu kaki tangannya. Dengan jari-jari tangannya yang kuat, gantekun membuat putus belenggu-belenggu itu dan dia pun merangkul dengan penuh nafsu. Ketika merasa betapa kaki tangannya terbebas dari belenggu, Cui Hang lalu bergerak mimukul. Akan tetapi dengan mudah gantekun menangkap pergelangan kedua tangan gadis yang sudah lemas karena menderita lahir batin, juga sudah tiga hari tidak pernah mau makan. Dan kembali Cui Hang tidak ingat apa-apa lagi ketika gantekun mulai mendekatnya. Dapat dibayangkan bagaimana perasaan hati Kim Sook dan Lusan menyaksikan betapa Cui Hang diperkosa orang di depan mati mereka. Biarpun mereka berdua sudah terluka parah, akan tetapi kemarahan dan sakit hati mim buat mereka mampu bergerak lagi dan mereka lalu meloncat ke atas, bangkit berdiri dan dengan tubuh berlumuran darah, Dengan metel, terbelalak penuh kebencian, mereka pun menerjang ke arah manusia berhati binatang yang sedang mempermainkan tubuh Cui Hang di atas pembaringan itu. Akan tetapi sambil tertawa, K.O. Chai San dan Loti menyambut mereka dan dengan tendangan-tendangan tubuh Kim Sook dan Lusan terjengkang dan terbanting jatuh kembali ke atas lantai. Mereka berusaha bangkit, akan tetapi kembali dua orang jagoan itu menyusulkan tendangan-tendangan yang mim buat mereka jatuh kembali. K.O. Chai San, Loti tertawa-tawa, berdiri dan setiap kali dua orang yang sudah luka-luka itu hendak bangkit berdiri, mereka merobohkannya kembali dengan tendangan-tendangan. Gantek Unmi loncat turun kembali dari pembaringan. Wajahnya keruh karena ia merasa terganggu oleh dua orang yang sudah luka-luka itu. Mereka lebih baik dibunuh saja agar kelak tidak mendatangkan banyak urusan, katanya dan kedua tangannya bergerak menyambar sepasang pedangnya. Nampaknya sinar pedang berkelebat. Pada saat itu Cui Hang sudah siuman dan dia sempat melihat betapa sepasang pedang itu menyambar dan menembus dada ayahnya dan Suhengnya. Ayah, Suheng dan ia pun jatuh pingsan lagi. Cui Hang tidak ingat apa-apa lagi, tidak tahu betapa tiga orang itu mempermainkannya secara bergantian. Setiap kali, sadar dari pingsannya, yang tampak hanyalah bayangan ayahnya dan Lusan yang mandi darah. Jaksapui mendengar akan semua peristiwa itu. Setelah dua jenazah Kim Sook dan Lusan disingkirkan, Jaksapui lalu mim bujuk tiga orang jagoan itu agar segera berangkat ke Kota Raja, mim bawa suratnya yang memperkenalkan mereka ke Kota Raja kepada seorang rekannya yang berpengaruh di sana. Sebaiknya kalau Semwi segera berangkat. Kini keadaan Kota Raja sedang kalut dan membutuhkan bantuan tenaga-tenaga yang boleh dipercaya seperti Semwi. Dan jangan lupa, kalau Semwi pergi, bawa perempuan itu bersama Semwi. Kalau ia ditinggalkan di sini, ia hanya akan mim bikin pusing saja. Tiga orang jagoan itu menerama hadiah-hadiah berupa masing-masing sekantung emas, dan mereka pun menerima masing-masing seekor kuda terbaik. Setelah menyimpan surat dari tiga Aksapui itu, K.O. Chaisan mim bawa Cui Hang yang lemas itu ke atas kudanya, dan diikuti oleh dua orang temannya, dia pun berangkat pada pagi hari sekali menuju ke Kota Raja di utara. K.O. Chaisan ternyata jatuh cinta atau mim punya rasa sayang kepada Cui Hang, maka ia tidak keberatan membawa gadis itu ke Kota Raja. Akan tetapi ketika mereka teiba di sebuah hutan, dan berhenti beristirahat di bawah pohon dalam hutan, gantek unmi incelanya. K.O. To'ako, sungguh tidak baik sekali kalau mim bawa perempuan ini ke Kota Raja. Ia hanya akan menimbulkan kesukaran saja. Lihat, pandang matanya penuh dendam. Ia takkan pernah mau menyerah kepada kita dan di sana hanya akan menimbulkan kecurigaan orang banyak saja. Benar, ia kelak hanya akan menjadi musuh bagi kita. Di Kota Raja tentu banyak perempuan yang lebih cantik dan lebih baik daripadanya. Mengapa susah-susah membawa calon mayat ini ke Kota Raja saja dibujuk oleh dua orang rekannya, K.O. Chaisan Mi jadi bimbang. Ia menoleh dan Mi mandang kepada gadis yang duduk bersandarkan pada pohon itu. Dia telah Mi notok gadis itu dan mendudukannya di sana. Gadis itu merupakan pandangan yang tidak menarik sama sekali. Seorang wanita muda yang kotor. Rambutnya kusut masai. Mukanya pucat, bibirnya yang masih nampakka indah. Bentuknya itu pun kehilangan warna merahnya, bahkan nampak pucat. Sepasang matanya mengerikan, seperti mati mayat, sama sekali tidak bercahaya lagi. Akan tetapi ketika pandang mati itu ditujukan kepada mereka bertiga, seperti ada api mimbara di manik matanya. Pakainya awut-awutan. K.O. Chaisan menghala nafas panjang. Seorang gadis yang keras hati dan tak pernah mau tunduk walaupun segala galanya telah dipatahkan dengan paksa. Betapa akan mengembirakan kalau saja seorang wanita seperti ini mampu mencurahkan kasih sayang. Seorang wanita yang panas mimbara, penuh semangat. Akan tetapi sayang, penuh pula dengan dendam kebencian. Dia pun hanya akan dapat menguasai gadis itu dengan keromim perkosanya. Baiklah, ia akan kutinggalkan saja di sini. Akhirnya dia berkata dengan suara bernada menyesal dalam hati. Bunuh saja, agar kelak tidak mendatangkan kepusingan, kata Gantek Un. Benar, mimbas mi tanaman beracun harus sempai ke akar-akarnya, sambung louti. Akan tetapi, hati K.O. Chaisan yang mempunyai rasa sayang kepada Chui Hong, merasa tidak tega. Apakah kalian merasa takut kepadanya? Lihat, ia hanya seorang gadis yang tidak berdaya. Mau bisa apakah ia terhadap kita? Biarlah, biarkan ia di sini dan kita lanjutkan perjalanan kita. Tapi, kelak, louti mi bantah. Louto aku, tidak kita bunuh juga ia akan mati sendiri. Hutan ini penuh dengan binatang buas. Biarlah ia mati dimakan binatang buas. Terus terang saja, setelah menikmati dirinya, aku tidak tega melihat ia terbunuh. Jawab K.O. Chaisan. Mari kita berangkat. Tiga orang jagoan itu lalu berangkat meninggalkan tempat itu, meninggalkan Chui Hong yang masih lemas bersandar pohon. Mereka tidak tahu bahwa biarpun kelihatan seperti orang setengah mati, yang seperti kehilangan semangatnya, namun sesungguhnya, semangat Chui Hong masih menyala-nyala. Bahkan kekerasan hatinya menekan penderitaannya yang dialami tubuh dan batinnya, yang kadang-kadang mi buat ia ingin mati saja. Kekerasan hatinya yang menentang ini. Ia harus hidup. Ia harus hidup terus agar kelak ia dapat membalaskan semuanya ini. Ia harus hidup, biarpun semata metu untuk dendamnya. Ia tidak mau mati sebelum dapat mimbalas dendam kebencian hatinya terhadap empat orang, yaitu Pui Kicong, K.O. Chaisan, Gantek Un, dan Loti. Ia harus hidup, dan kalau ia sudah memiliki kesempatan, ia akan mengejar empat orang itu, biar sampai ke neraka sekalipun. Karena itu, Chui Hong tahu dan sadar betapa tiga orang itu berbantah dan kemudian meninggalkannya. Senyum kemenangan mulai menghias bibirnya yang pucat dan berdarah. Ia berdarah di mana-mana. Bahkan bibirnya luka-luka bekas gigitan, juga lehernya, dadanya, mereka itu telah bertindak melebih binatang-binatang buas terhadap dirinya. Setelah tiga orang itu pergi menunggang kuda, terjadilah ketegangan luar biasa dalam hati Chui Hong. Bagaimana kalau mereka itu mengubah pikiran dan mereka kembali lagi? Setiap ada suara, hatinya terguncang keras, takut kalau-kalau mereka bertiga, atau seorang di antara mereka, kembali lagi. Jalan darahnya mulai normal kembali dan lewat dua-tiga jam kemudian, Totokan pada tubuhnya mencair dan ia dapat bergerak kembali. Pertama-tama yang dikerjakannya adalah bangkit berdiri, Mi mandang ke kanan-kiri dan berindap-indap pergi dari tempat itu secepat mungkin, untuk menyembunyikan diri karena khawatir kalau-kalau tiga orang itu akan datang kembali. Setelah ia berhasil menyusup-nyusup Mi lalui pohon-pohon dan semak-semaka belukar, akhirnya ia menjatuhkan diri ke atas rumput tebal di balik semak belukar. Dipegang-pegangnya kaki tangannya, kepalanya, tubuhnya, ia masih hidup dan inilah yang terpenting. Ia masih hidup. Tapi ayahnya dan Suhengnya sudah mati. Ayah! Suheng ia mengeluh dan menangislah Chui Hong. Teringat ia akan ayahnya dan bahwa kini ia hidup sebatang kara, seorang diri, dalam keadaan seperti itu. Ayahnya dibunuh orang, Suhengnya atau tunangannya juga dibunuh orang. Dan ia dinodai, dipermainkan dan dihinami lampaui batas perikei manusiaan. Chui Hong menangis, menguguh akan tetapi ia masih berusaha agar tangisnya tidak mengeluarkan suara. Ia harus dapat menyelamatkan dirilah harus hidup terus demi dendam. Ia harus dapat membalas semua ini. Rasa duka yang amat berat menindih perasaannya dan membuat ia merasa lelah bukan main. Dan ia pun terkulai dan roboh pulas, tertidur di balik semak-semak belukar. Tidur galai marti yang sesungguhnya karena kelegaan hati terlepas dari cengkeraman musuh, karena kedukaan yang menghimpit. Tidur yang amat dibutuhkan badan dan batinnya, karena hanya tidurlah yang dapat menghapus segala duka 0DW 0. Kalau orang tidak memiliki batin yang kuat, apalagi seorang darah remaja seperti Chui Hong, setelah mengalami segala penderitaan lahir batin yang merupakan malapetaka amat hebatnya itu, mungkin saja orang itu akan menjadi gila. Penderitaan badan masih dapat dipertahankan, akan tetapi penderitaan batin seperti yang dialami Chui Hong itu terlalu hebat untuk dapat ditahan perasaan. Ayahnya dan tunangannya walaupun ia belum memiliki perasaan cinta kasih terhadap tunangannya itu, dibunuh orang di depan matanya. Dan ia sendiri diperkosa di depan mereka, dipermainkan dan dihina oleh empat orang yang kejam seperti iblis. Dan kini, ia berada seorang diri di dalam hutan, kehilangan segala galanya, keluarganya, harta benda, kehormatannya. Selama kurang lebih sepekan ia berkeliaran di dalam hutan. Rasa lapar di perutnya mendorongnya untuk mencari makanan. Buah-buahan, daun-daun muda, dan binatang kelinci dan ayam hutan mencari makanannya. Akan tetapi yang amat parah menindih hatinya adalah perasaan dendam yang membuatnya putus asa. Bagaimana itu mungkin dapat membalas sakit hati kepada empat orang itu? Puli Ki Chong adalah putra seorang jaksa, putra seorang pembesar yang dilindungi pasukan pengawal. Dan tiga orang musuh besar lainnya adalah Tian Chin Bu T. Xem Eng, tiga orang jagoan yang memiliki ilmu kepandayan sila tinggi. Apalagi ia sendiri, bahkan ayahnya pun tidak mampu menandingi mereka. Bayangan inilah yang membuatnya putus asa. Dendam sakit hati amat mendidih, akan tetapi ia sadar bahwa ia tidak akan dapat membalas semua dendam itu. Kenyataan ini merupakan siksaan batin baginya dan berkali-kali ia menangis karena ini. Betapa kita hidup ini terombang ambing oleh pikiran yang melahirkan keinginan-keinginan, dipermainkan antara harapan dan keputusan, suka duka, cinta benci dan sebagainya. Apakah kita semua dilahirkan hanya untuk menjadi permainan antara terang dan gelap ini? Tidakkah kita yang dilahirkan bukan atas kehendak kita sendiri ini berhak untuk menikmati kehidupan ini? Mengapa kehidupan selalu penuh dengan duka dan hanya sedikit saja datang suka? Mengapa selalu datang kekecewaan yang mendatangkan duka? Kenapa kita selalu diganggu oleh keresahan, kemurungan, kemarahan yang menimbulkan kebencian? Mengapa terhadap segala pertentangan dan permusuhan dengan orang lain? Mengapa ketenteraman, kedamaian dan kebahagiaan hanya merupakan cahaya khayali yang menggapai dari jauh tak pernah menjadi kenyataan? Kita selalu lupa bahwa segalanya itu harapan dan keputusasaan, suka dan duka, cinta dan benci, kemarahan, kebencian dan sikap bermusuhan, kesemuanya itu tidaklah terpisah daripada batin kita sendiri. Kalau kita marah, maka kemarahan itulah kita. Segala macam perasaan itu adalah diiri kita sendiri. Suka duka bukan datang dari luar walaupun dinyalakan dari keadaan luar. Suka duka adalah suatu keadaan diri kita sendiri, yang kita buat sendiri. Segala macam kebencian, kemarahan, segala macam perasaan datang dari pikiran, datang dari aku yang selalu memperhatikan dengan dasar rugi untung. Kalau semua datang dari ingatan, dari pikiran, apakah kita lalu menghentikan pemikiran itu dan melupakan segala yang terpikir dan yang menimbulkan duka? Hal ini jelas tidak mungkin. Bagaimana kita bisa melarikan diri dari diri sendiri? Melarikan diri dari duka, dengan kewaspadaan, tanpa memuji atau menjela, tanpa membelah atau menentangnya, maka kita telah memasuki di MNSI lain. Pagi itu Cui Hang berkeliaran sampai jauh dari hutan di mana ia biasa tinggal semenjaka ia terlepas dari cengkeraman tiga jagoan. Kalau malam tiba ia naik ke atas pohon dan tidur dengan aman di atas pohon, jauh dari jangkauan binatang buas. Pagi itu ia keluar dari hutan besar dan memasuki hutan lain yang berada di lareng bukit. Hatinya diliputi kedukaan dan putus asa. Ingin ia mati saja, karena semakin dipikir, semakin hilang harapannya untuk dapat membalas dendamnya terhadap empat orang musuh besarnya. Beberapa kali malam tadi ia melepas ikat pinggangnya. Betapa mudahnya mengikatkan ujung yang satu dari ikat pinggangnya pada dahan pohon yang didudukinya dan mengikatkan ujung yang lain pada lehernya lalu meloncat turun. Betapa mudahnya menghabiskan riwayatnya yang penuh duka itu. Namun, suara lain dari hatinya selalu menentang perbuatan itu. Sejak kecil ia digembleng kegagahan oleh ayahnya dan ia merasa betapa perbuatan itu amat pengecut sehingga ia merasa malu sendiri untuk melakukannya. Pagi itu ia berkeliaran dengan tubuh lemas, dengan langkah gontai tanpa tujuan. Kalau ada orang mengenal Cui Hang sebelum malapetaka itu, tentu ia akan terkejut dan sukar baginya untuk mengenal kembali gadis ini. Dulu, Cui Hang adalah seorang darah remaja berusia 15 tahun lebih yang manis, lincah gembira, dengan sepasang metmi mancarkan gairah hidup penuh semangat, dan sebuah mulut yang selalu tersenyum cerah, seorang darah yang memiliki lenggang tegap dan menggairahkan. Akan tetapi sekarang, perempuan yang berkeliaran di hutan itu sungguh merupakan pemandangan yang menyedihkan. Kemudahannya tidak nampak laki, bagaikan setangkai bunga yang layu karena kekeringan. Rambutnya yang hitam panjang itu kusut masai, sebagian menutupi mukanya yang amat pucat. Sepasang matu yang biasanya penuh gairah hidup itu kini nampakah sayu tidak bercahaya, seperti lampu yang kehabisan minyak, kadang-kadang mi mandang kosong ke tempat jauh menembus pohon dan kadang-kadang seperti matu orang yang mengantuk. Matu yang biasanya jeli itu kini agak kemerahan, dan mulut yang biasanya segar kemerahan penuh senyum itu kini kepucatan dan menimbayangkan kepedihan hati. Tubuhnya yang bagaikan bunga baru mulai mekar itu nampak kurus dan layu. Selagi Cui Hang melangkah tanpa tujuan, dengan hati kosong dan penuh duka, tiba-tiba mendengar suara orang bernyanyi. Otomatis langkah kakinya terhenti dan ia menyelinap di balik sebatang pohon besar, mengintai ke depan. Tidak nampak ada orang, akan tetapi suara laki-laki itu bernyanyi itu terdengar jelas dari depan. Mungkin orangnya berada di balik semaka-semak belukar yang menghadang di depan. Cui Hang Mim perhatikan kata-kata orang itu yang terdengar lantang dan jelas. Aku bebas, tak ingin, tak harap, tak duka, tak suka, tak lebih, tak kurang, tak kiri, tak kanan, apa kemerahan sudah lalu mengapa sesal, mengapa kecewa tiada guna, sekarang sadar, sekarang ubah, sekarang baru, sekarang benar, sekarang bebas, apa kemudian, hanya akibat bukan urusanku sekarang benar, esok pun benar. Mengapa harap, mengapa ingin, apa lamunan, apa impian tiada guna, sekarang insaf, sekarang bebas aku bahagia karena bebas tak sedi aku terkurung, terbelenggu biar kurung emas. Biar belenggu intan lebih baik bebas lepas di udara terbang melayang arah tertentu sabar, yakin, waspada takkan tersesat karena bebas mendengar kata-kata dalam nyanyian yang lantang dan jelas itu. Cui Hang tersenyum. Lama sudah suara itu terhenti, namun ia masih tertegun. Suara nyanyian itu seolah-olah ditujukan kepadanya. Bebas. Terlepas dari segala sesuatu. Terlepas dari perasaan duka ini, dari kehancuran hati dan dari keputusasaan. Kenapa hidup macam ini harus dipertahankan lagi? Hanya akan menderita siksa batin setiap hari saja. Aku ingin bebas, bibirnya mengguma em dan tangannya menanggalkan kain ikat pinggang yang panjang dan seperti dalam mimpi saja. Cui Hang lalu melomcat ke atas dahan terendah, mengikatkan ujung kain itu pada dahan pohon, kemudian mengikatkan ujung yang lain ke leharnya. Tanpa ragu sedikit pun, setelah ujung kain kedua mengikat lehernya, ia berbisik, aku ingin bebas, dan ia pun melomcat turun dari atas dahan. Beruk tubuhnya jatuh menimpa tanah. Cui Hang terkejut dan merasa heran, cepat ia bangkit dan mimpi mandang ke atas. Kiranya ujung tali yang mengikat dahan tadi terlepas. Tolol ya mi maki diri sendiri dengan lantang. Betapa bodohnya. Mengikatkan ujung kain itu saja kedahan sampai begitu ceroboh dan kurang kuat. Kalau ada orang melihat tentu akan mentertawakannya, mengira ia memang takut. Mi bunuh diri maka mengikatkan ujung kain pinggang itu dengan kendur. Dengan gemas ia mi loncat lagi ke atas dahan, mi bawa ikat pinggangnya dan sekali ini ia mengikatkan ujungnya dengan kuat sampai dua kali. Barulah ia mengalungkan ikatan pada ujung lain pada lehernya dan kembali ia berbisik, aku ingin bebas, dan ia pun mi loncat ke bawah. Beruk kembali tubuhnya meluncur dan jatuh ke bawah. Cui Hang mi melalakan matanya dan cepat bangkit, akan tetapi tinggulnya agak sakit ketika terbanting yang kedua kalinya itu, tinggulnya terbanting agak keras juga. Dan ternyata tali ikat pinggang yang tadi diikatnya dengan amat kuat itu telah terlepas pula. Cui Hang menoleh ke kanan kiri dan ia merasa betapa bulu tengkuknya mi memang ketika pikirannya mi bayangkan bahwa yang mi lakukan perbuatan jahil seperti ini tentulah sebangsa setan penunggu hutan itu. Selaka, pikirnya, sungguh siamasinya. Baru ingin bebas saja sudah dihalangi oleh setan. Akan tetapi bagaimana ia dapat mi lawan setan yang tidak nampak? Seratus kali berusaha menggantung diri, tentu seratus kali pula setan itu dapat mi lepaskan tali ikat pinggangnya dari dahan pohon dan ia akan terbanting-banting seperti tadi. Ah, tolol mi memang, sungguh tolol sekali Cui Hang cepat menengok di belakangnya telah berdiri seorang kakek bongkok yang entah dari mana datangnya. Kakek itu sudah hamat tua, sukar ditaksir berapa banyak usianya, tentu sudah 70 tahun lebih. Mukanya hitam keriputan dan amat kurus. Kulit muka itu berlipatan pada piti dan kedua matanya, menyembunyikan sepasang netu yang kecil dan amat hitam mencorong. Mulutnya menyeringai dan nampak di balik bibir itu tidak ada sebuahpun giginya lagi. Pakainya serbah hitam dan kepalanya botak, hanya ada sisa rambut putih di sekeliling kepala bagian bawah. Tubuh yang kurus itu berdiri bengkok karena di punggungnya, di bawah. Tengkuk, terdapat tonjolan daging sebesar kepala anak kecil. Pakainya yang serbah hitam itu kenodoran, seperti kain dibelit-belitkan begitu saja pada tubuhnya, juga sepatunya berwarna hitam. Melihat kakek kaburuk dan serbah hitam ini, Cui Hang merasa jantungnya berdebar keras dan bulutengkuknya makin tegak berdiri. Setan, pikirnya. Akan tetapi ia melirik ke arah kedua kaki kakek itu dan Mi lihat bahwa sepasang sepatu itu menginjak tanah. Padahal, menurut dongeng, setan-setan itu kakinya tidak Mi nyentuh tanah, kira-kira sejengkal di atas tanah. Kau, se-e, tankah kau dengan suara gemetar karena merasa serem darah itu bertanya, telunjuknya menudin ke arah muka keriputan itu. Hei 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 bibir yang hitam itu bergerak-gerak dan mulut itu terbuka seperti sebuah guha kecil yang gelap. Engkau lah yang hampir menjati setan penasaran, Nona. Setan perempuan yang tolol sekali. Aku seorang manusia hidup, masih menikmati kehidupan ini, tidak seperti kau anak culol yang mau mengakhiri hidup back itu saja, seolah-olah engkau lah pengatur hidup dan mati. Huh lenyap seketika semua keseraman dari hati Cui Hong. Terganti oleh kemarahan yang membuat wajahnya yang pucat itu menjati kemarahan, sepasang matah yang sayu dan layu itu menjati hidup dan bersemangat kembali. Jadi engkau kah yang tadi melepaskan tali gantunganku sampai dua kali? Hei hei hei, kalau bukan aku, lalu siapa manusia Jail Cui Hong sudah cepat menyerang dengan pukulan tangannya ke arah dada kakek itu? Kemarahan Mim buat tubuhnya tiba-tiba menjati gesit dan pukulan tangannya kuat sekali. Wut, hei hei pukulan itu luput dan ternyata kakek itu mampu menghindarkan pukulan dengan tanpa menggeser kaki, hanya menarik tubuhnya bagian dada itu ke belakang saja. Setan Cui Hong menyerang lagi, kini dengan tendangan kakinya yang menyambar dari bawah ke arah perut orang oh kembali kakek itu hanya menarik bagian tubuh yang ditendang dan serangan itu pun luput. Cui Hong menjadi semakin marah. Kakek itu mengelak sambil terkekeh dan Mim buat gerakan-gerakan yang mengejek sekali. Ia lalu mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayanya, menyerang kalang kabut dan Mim babi buta, kedua tangan dan kedua kakinya menyambar-nyambar dengan pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Namun, terjadilah hal yang lucu dan aneh. Kakek Kabongko itu meliwek-liwekan tubuhnya seperti seekor ular, mengelap ke kanan-kiri, hanya dengan cara menarik tubuh ke belakang atau ke depan, ke atas atau ke bawah tanpa menggeser kedua kakinya dan semua serangan itu selalu mengenai tempat kosong. Cui Hong sedang dilanda kedukaan, putus asa, dan kemarahan yang Mim muncak sehingga ia kehilangan kecerdikannya. Kalau tidak dikuasai perasaan yang Mim mabukan itu, tentu ia sudah cepat dapat melihat kenyataan bahwa kakek yang menjat ilawannya itu Mim miliki kepandayan yang jauh lebih tinggi darinya. Akan tetapi ia tidak menginsyafi hal itu dan terus saja menyerang semakin ganas. Dengan penuh nafsu, bahkan ia lalu berseru keras, Ku bunuh kau hehehe, Mim bunuh diri sendiri saja tidak becus, mau Mim bunuh orang lain. Wah, jahat sekali kau dan kakek itu mengangkat tongkatnya. Dia memang nih megang sebuah tongkat kayu butut berwarna hitam yang sejak tadi dikempitnya saja ketika darah itu menyerangnya kalang kabut. Tuk kepala Cui Hong kena dipukul tongkat. Nyeri sekali rasanya dan otomatis tangan gadis itu merabal kepala yang terpukul. Betapa gemas hatinya ketika merabal kepalanya dan mendapatkan benjolan sebesar telur ayam pada kepala yang terpukul. Rasa berdenyut-denyut nyeri menembah kemarahannya. Kurang ajar kau ia berteriak dan menubruk ke depan, hendak merampas tongkat itu. Dan, ternyata tongkat itu dengan mudah dapat dirampasnya. Akan tetapi sebelum Cui Hong sempat mempergunakan tongkat itu, baru biayunya untuk memukul, tau-tau tongkat itu seperti bersayap saja, terbang dan kembali ke tangan pemiliknya. Buk tau-tau tongkat itu telah mengebuk pinggul Cui Hong, cukup keras sehingga terasa nyeri bukan main dan Cui Hong jatuh tertelanting. Darah itu meringis dan mengusap-usap pinggulnya. Seolah-olah pecah-pecah rasa kulit pinggulnya dan baru legah hatinya ketika ia merabap pinggulnya, di situ tidak ada tanda luka, hanya terasa ngilu saja. Sambil menggosok-gosok pinggul Cui Hong bangkit dan memandang kakek yang tersenyum-senyum tanpa gigi di depannya itu, seperti seorang anak kecil kegirangan. Tiba-tiba Cui Hong teringat akan sesuatu dan ketika kemarahannya lenyap. Kakek, engkau kah yang bernyanyi tadi? Bernyanyi lagu bebas hehehe, kalau benar begitu, mengapa? Kau marah-marah karena nyanyianku tadi kakek itu balos bertanya. Sambil mengamang-amangkan tongkatnya. Kalau marah-marah, boleh maju, akan ku hajar lagi. Anak nakal perlu dihajar sampai Cui Hong menggeleng kepalanya. Aku tidak ingin digebuk lagi. Akan tetapi engkau adalah seorang yang berhati palsu, kek, lo. Palsu? Eh, bocah bengal. Kapan engkau menjenguh hatiku? Bagaimana engkau bisa mengatakan hatiku? Pak LSU orang yang lain tindakannya dari ucapannya, dia berhati palsu. Nyanyianmu tadi menyatakan satu hal, akan tetapi perbuatanmu terhadap diriku merupakan lain hal yang sama sekali bertentangan. Eh, kok begitu? Apanya yang berlainan? Kau bocah tolol, tiada hujan, tiada angin mau gantung diri. Apa yang bermimpi bahwa kau telah menjadi Giaem loong si Raja Ahirat? Hal itu sama sekali tidak boleh, maka aku terpaksa menggunakan tongkat saktiku untuk menggagalkan perbuatanmu yang tolol dan pengecut. Nah, perbuatanmu itulah yang palsu. Engkau tadi bernyanyi tentang kebebasan, dan nyanyianmu menggugah hatiku. Aku ingin bebas dari kehidupan yang penuh darita ini. Aku ingin bebas dari kesengsaraan lahir batin, dari duka, dari dendam yang tak mungkin dapat dibalas, dari keputusasaan. Aku ingin bebas dan mengakhiri ini semua. Akan tetapi engkau begitu jahil untuk menggagalkan keinginanku untuk bebas. Bukankah perbuatanmu itu berlawanan dengan nyanyianmu di mana engkau mengatakan bahwa engkau ingin bebas pula? Ohohohaha, wah ngawur. Bebas bukan berarti lalumi bunuh diri agar terlepas dari semua kesengsaraan lahir batin. Siapa bilang kalau sudah mati itu lalu dapat bebas dari kesengsaraan lahir batin? Hehehe, anak bengal, mari kita duduk dan bicara. Tubuhku yang tua ini tidak enak kalau harus bicara sambil berdiri lama-lama, dan kakek itu dengan santainya menjatuhkan diri begitu saja di atas tanah berumpu tebal. Sampai kaget hati Cui Hang dan hampir ia turun tangan menyambut tubuh kakek yang agaknya terpelanting jatuh itu. Akan tetapi ia teringat bahwa kakek itu bukan orang sembarangan, maka ia menahan diri dan benar saja. Biarpun tadi kelihatan terguling, kakek itu ternyata dapat mendarat dengan lunak, duduk bersilah di atas tanah. Cui Hang menarik napas panjang. Orang ini aneh dan sakti seperti setan. Ada-ada saja peristiwa yang dihadapinya dalam hidup ini. Entah perkembangan apa yang akan menimpa dirinya, bertemu dengan manusia luar biasa ini. Ia pun tidak peduli lagi. Mati pun bukan apa-apa lagi baginya, apalagi menghadapi malapetaka lain. Tidak akan ada malapetaka yang lebih hebat daripada yang pernah dialaminya. Ia pun duduk di depan kakek itu, Mi mandang penuh perhatian dan kembali merasa seram. Wajah kakek itu memang menyeramkan sekali. Tiba-tiba kakek serta hitam itu lalu menggerakan bibirnya Mi membaca sajak sambil Mi mukul-mukulkan tongkatnya ke atas sebuah batu sehingga terdengar suara tak tok-tak tok berirama. Mula-mula hanya suara tak tok-tak tok berirama itulah yang terdengar, kemudian disusul suara kakek itu yang terdengar lembut dan lirih namun amat jelas Mi masuki telinga Cui Hang, seolah-olah kakek itu berbisik di dekat telinganya. Dan Cui Hang yang sejak kecil pernah menerima pelajaran sastra dari mendiang ayahnya, kini mendengar kata-kata dalam nyanyian itu yang teida esing baginya. Tidak condong itulah Tiong, tegak lurus, tidak berubah itulah yang seimbang, Tiong adalah jalan kebenaran yang adalah hukum alam. Mendengar kata-kata itu, Cui Hang lalu berkata, kakek yang aneh apa maksudmu mengutip kata-kata dari Seng Budiman Beng Cu itu? Bukankah itu merupakan penjelasan tentang kitab Tiong Yong kini kakek itu yang mencoba untuk melebarkan sepasang matanya yang sipit dan dia kelihatan lucu, seperti orang mengantuk yang berusaha Mi buka mat celebar-lebar Mi mandang darah itu. Eh, eh, kau tahu tentang Tiong Yong. Tiong Yong adalah satu di antara kitab-kitab suci pelajaran agama Hongkau. Aku pernah mim baca kitab suci itu walaupun sukar untuk mengerti maksudnya, jawab Cui Hang dengan jujur. Kakek itu nampak kagirang sekali, terkekes senang mendengar bahwa darah itu pernah membaca kitab Tiong Yong. Dia tidak tahu bahwa mendiang ayah darah ini adalah seorang penggemar pelajaran Hongkau, bahkan banyak pula mim baca kitab-kitab suci kau sehingga ketika mim beri pelajaran mim baca kepada puterinya, dia menyuruh puterinya mim baca kitab-kitab itu. Memang pada jaman itu, belajar mim baca didasarkan kepada pembacaan kitab-kitab agama atau filsafat yang tinggi-tinggi sehingga anak-anak itu hanya mampu menghafal huruf-huruf itu tanpa mengerti artinya secara mendalam. Kalau Bek itu dengarkan ini, Hai no wa ilok ci bihoat, Wih, ci Tiong lah, aku ingat seru Cui Hang, terseret oleh kegembiraan kakek itu yang mengingatkan daatkan masa kecilnya ketika mi MPL ajari semua ujar-ujar itu. Itulah bagian keempat dari kitab Tiong Yong dan artinya sebelum timbul perasaan senang, marah, duka dan girang, keadaan itu disebut Tiong, tegak lurus tidak miring hehehe, bagus, bagus, atau dengan lain kata-kata, keadaan itulah yang dinamakan kosong atau bebas. Aku selalu rindu akan keadaan itu, seru kakek serbah hitam dengan girang. Tapi kau tadi bernyanyi bahwa kau rindu akan kebebasan. Aku yang terhimpit kekecewaan ingin bebas dari semua kesenangan dengan jalan mengakhiri hidup, akan tetapi engkau menghalangiku. Bebas yang bagaimana yang kau maksudkan, kek dengarkan ini lima warna mimbutakan mata, lima nada menulikan telinga, lima kelezatan menumpulkan rasa, wah, itu kitab Tiong Yong seru cuihong. Kakek itu menjati semakin girang. Bagus. Engkau seorang anak perempuan aneh. Hafal akan ujar-ujar dalam kitab Tiong Yong dan Tao Te Keng, akan tetapi hendak mim bunuh diri. Bebas yang kau maksudkan bukan melarikan diri dari kenyataan, betapapun pahit kenyataan itu terasa oleh kita, mi lainkan bebas dari semua pengaruh panca inderanya, bebas dari pengaruh perasaan dan pikiran. Eh, anak baik, siapakah engkau dan mi ngapa engkau seorang diri berada di tempat ini dan ingin membunuh diri dia berhenti sebentar, mi mukul-mukulkan tongkatnya ke atas tanah lalu berkata lagi, sungguhpun engkau pernah mim pelajari ilmu silat, akan tetapi kepandayanmu itu masih terlampau rendah untuk dapat kau pakai mi meladiri, padahal di dunia ini penuh dengan kekerasan, setelah semua perasaan kecewa, dendam dan keputusasaan meninggalkan batinnya untuk saat itu karena pikirannya dipenuhi dengan pertemuan aneh itu, maka kecerdikan Cui Hang pun timbul kembali. Ia memang seorang gadis yang cerdik dan kini ia melihat jelas terbukanya suatu kesempatan yang amat baik baginya. Kakek inilah yang akan dapat menolongnya. Kakek ini adalah seorang sakti, hal itu tak dapat diragukannya lagi dan kalau ia bisa mewarisi ilmu-ilmu kesaktian dari kakek ini, tentu bukan hal mustahil lagi baginya untuk kelak mim balas denda M terhadap empat orang musuh besarnya. Cui Hang lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Loh Chiam Pual, saya adalah seorang yang menderita malapetaka. Ayah dan Suheng saya dibunuh orang, sehingga sekarang saya hidup sebatang kara di dunia ini. Karena putusasa, tadi saya bermaksud mengakhiri penderitaan ini dengan bunuh diri. Akan tetapi, setelah bertemu dengan Loh Chiam Pual, baru saya sadari betapa kelirunya niat saya tadi. Saya akan merasa beruntung sekali kalau Loh Chiam Pual Sudi menerima saya sebagai murid Loh Chiam Pual. Hehehe, aku harus tertawa agar tidak menangis. Di pelosok manapun di dunia ini selalu ku temui kebencian, kekerasan, permusuhan, bunuh-bunuh di antara manusia. Tidak mudah untuk menjadi muridku, karena selamanya aku tak pernah menerima murid. Akan tetapi, engkau ini anak perempuan yang aneh, hapal akan kitab-kitab suci akan tetapi mau bunuh diri. Hi Em Em, siapakah namamu nama saya Kim Cui Hang, kenapa ayahmu dan Su Hengmu dibunuh orang mula-mula putra jaksa di Tian Chin Mi Minang saya. Karena saya sudah ditunangkan dengan Su Heng, maka pinangan itu ditolak oleh ayah. Hal ini nih buat marah putra jaksa itu dan dia hendak menggunakan kekerasan. Kami milawan dan akhirnya kami ditangkap, ayah dan Su Heng dibunuh dan saya, saya mengalami penghinaan-penghinaan, akan tetapi tidak dibunuh dan dibuang di dalam hutan ini, ayah. Sungguh benar sekali para bijaksana mengatakan bahwa kecantikan, kekayaan, kedudukan, kepandaian lebih banyak mendatangkan sengketa dan permusuhan daripada kedamaian dan persahabatan. Kim Cui Hang, Jadi sekarang engkau hidup sebatang kara, tanpa sana kadang, tanpa rumah tinggal. Benar, Lo Ciam Pua, saya tidak memiliki apa-apa laki dan karena itu mohon sudilah Lo Ciam Pua menerima saya sebagai murid, HMMM, selamanya aku belum pernah menerama murid, dalam usia setua ini muncul engkau. Inikah yang dinamakan nasib, jodoh atau kebetulan saja? Agaknya aku harus meninggalkan semua yang pernah ku pelajari kepada seseorang, akan tetapi bagaimana kalau kelab kepandaian itu dipergunakan untuk kejahatan Cui Hang yang mendengarkan kakek itu bicara seperti bicara kepada diri sendiri, cepat menjawab, saya bersumpah tidak akan mempergunakan ilmu yang saya terima dari suhu untuk kejahatan. Saya akan mentaati semua pesan dan perintah suhu dengan jardiknya. Ia langsung menyebut suhu kepada kakek itu untuk melenyapkan sama sekali keraguan yang masih memayang pada suara kakek itu. suhu, air, sungguh enak sebutan itu, agaknya sama dengan sebutan ayah yang belum pernah kurasakan. Suhu, hehehe, anak baik, aku suka menjadi suhumu, bukan main girangnya hati Cui Hang dan ia pun segera memberi hormat sambil berlutut. Suhu, teo cu, murid, Kim Cui Hang siap menerima petunjuk dan perintah suhu yang akan teo cu taati dengan taruhan nyawa, hehehe, bangkit dan duduklah, Cui Hang. Kuharap saja engkau akan menjadi murid yang baik. Akan tetapi ketahuilah bahwa tidak enak menjadi murid orang seperti aku, tidak enak dan tidak mudah. Melihat tingkat kepandayanmu, sedikitnya engkau harus berlatih dengan penuh semangat dan tekun selama lima tahun, baru boleh diharapkan engkau akan memper oleh kemajuan, teo cu berjanji akan berlatih dengan tekun dan biarpun sampai lima tahun lebih teo cu tidak akan mengendurkan semangat dan akan selalu mentaati petunjuk dan perintah suhu, bagus, dan sekarang sebagai tugas pertama, engkau harus bersumpah bahwa kepandayan yang kau pelajari dari ku tidak akan kau pergunakan untuk mim bunuh. Engkau tidak boleh mim bunuh mendengar ini, Cui Hang terkejut bukan main sampai mukanya berubah agak pucat dan kedua matanya terbelalat. Tidak boleh mim bunuh. Dan ia ingin belajar silat yang tinggi hanya dengan satu tujuan, yaitu mim balas denda em dan mim bunuh musuh-musuhnya. Cui Hang, aku bertemu denganmu ketika engkau hendak mim bunuh diri. Karena itu, aku ingin menghapus semua keinginan mim bunuh dari dalam lubuk hatimu. Engkau tidak boleh mim bunuh, baik mim bunuh diri sendiri maupun orang lain. Engkau mim punyai musuh-musuh dan denda em kebencian mim bayang di wajahmu, karena itulah maka aku minta kau bersumpah bahwa engkau tidak akan menggunakan kepandayan dariku untuk mim bunuh biarpun ia terkejut dan kecewa mendengar larangan mim bunuh ini, namun Cui Hang yang mendapatkan kembali kecerdikannya, cepat mim utar otaknya dan ia pun lalu tanpa ragu-ragu lagi bersumpah, baiklah, suhu. Teo Chu bersumpah bahwa Teo Chu tidak akan menggunakan kepandayan dari suhu untuk mim bunuh orang, ia mim bayangkan bahwa untuk mim balas dendam kepada musuh-musuhnya, tidak perlu mim bunuh. Masih banyak jalan lain kecuali mim bunuh untuk milampiaskan dendamnya. Kakek ini menarik napas panjang. Bagus, Cui Hang. Aku percaya engkau akan mim megang teguh sumpahmu. Ketahuilah, mengapa aku menyuruh engkau bersumpah untuk pantang mim bunuh. Tidak ada lain karena aku sudah terlalu banyak mim bunuh orang. Dan aku tidak keingin muridku, selain mewarisi ilmu-ilmuku, juga mewarisi pula kesenanganku. Mim bunuh orang, dia mengangkat tongkat hitamnya dan mencium tongkat itu. Dengan kaki tanganku, terutama dengan tongkat ini, entah sudah berapa ratus atau ribu nyawa orangku renggut dari tubuhnya. Gurumu ini pernah dijuluki orang Toat Beng Hekmo, Iblis Sita M. Renggut Nyawa, karena paling suka mim bunuh orang tanpa pilih bulu. Aku diperhamba nafsu-nafsu ku sendiri, karena itulah aku milarikan diri ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, tidak mau bertemu manusia dan aku selalu mencari kebebasan, bebas dari nafsu-nafsu ku sendiri. Air, betapa tersiksanya batinku, betapa kuatnya ikatan-ikatan ini. Karena itu, aku tidak ingin melihat engkau terbelenggu oleh denda M, diperhamba nafsu sendiri. Aku tidak ingin milihat muridku menderita seperti aku, Cui Hang tidak mengerti, akan tetapi tidak membantah. Ia tidak peduli akan semua masalah gurunya. Yang penting baginya mim pelajari ilmu agar dapat mim balas denda M kepada musuh-musuhnya. Dan ia sudah bersumpah takkan mim bunuh, maka ia pun tidak akan mim bunuh musuh-musuhnya, akan tetapi membalas denda M. Itu harus dan merupakan tujuan tunggal hidupnya. Ia tidak sama dengan gurunya. Gurunya suka mim bunuh orang tanpa pilih bulu. Ia tidak, sama sekali tidak. Dendamnya hanya kepada empat orang saja. Teocu akan menaati semua petunjuk dan perintah suhu, katanya lagi untuk melegakan hati kakek itu. Suhunya dijuluki Toat Beng Hekmo, tentu saja mim miliki kesaktian luar biasa, pikirnya dengan girang. Tidak peduli apakah gurunya itu seorang datuk sesat, seperti julukannya, yang penting ia dapat mim pelajari ilmu silat tinggi dari kakek itu untuk kelak menghadapi Tian Chin Bu Teek Semeng. Engkau tidak akan menyesal telah bertemu dengan aku yang menggagalkan niatmu mim bunuh diri tadi, Cui Hong. Kalau engkau sudah mewarisi ilmu-ilmuku, maka engkau akan mampu menjelajahi dunia ini tanpa khawatir diganggu lagi. Engkau akan sukar menemukan tandingan. Terima kasih, suhu, akan tetapi, jangan dikira menjati muridku itu enak, Cui Hong. Aku orang miskin, tidak punya apa-apa, rumah pun tidak punya. Aku sudah tua, untuk mencari makan sehari-hari pun sukar. Kalau kau menjadi muridku harus mencarikan makan setiap hari untukku dan untukmu sendiri, Kalau perlu mengemis, atau mencuri, Teeku sanggup kata Cui Hong. Masih ada satu hal lagi, kata kakek itu, mulai gembirami lihat betapa darah itu mimang keras hati dan besar semangat, tidak pantang mundur menghadapi segala macam kesukaran. Selama engkau belajar silat, kita akan tinggal di puncak gunung yang sunyi terpencil dan selama itu, Engkau hanya boleh turun ke dusun kalau kehabisan bumbu masak dan keperluan lain, dan itu pun harus kau lakukan dengan singkat. Sama sekali engkau tidak boleh melibatkan diri dengan urusan dan pertikaian dengan orang lain, tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Sanggup kata Teeku, murid, sanggup kata pula Cui Hong. Apapun syarat-syarat gurunya akan disanggupinya karena mimang tujuannya hanya satu, ialah mim pelajari ilmu silat dari kakek ini. Demikianlah, mulai hari itu Cui Hong mencati murid kakek yang berjuluk Teat Beng Hekmo, seorang kakek yang sudah puluhan tahun lamanya tidak pernah lagi muncul di dunia Kang Ou, yang mengasingkan diri berperang dengan batin sendiri mencari kebebasan, seorang kakek yang mimiliki ilmu kepandayan silat tinggi akan tetapi yang memiliki pengetahuan tentang filsafat hidup melalui ayat-ayat kitab suci yang hanya diketahui kulitnya saja, dengan penafsiran isinya yang kacau balau. Kebebasan, dalam arti kata bebas lahir batin, tidak mungkin bisa didapatkan dengan jalan mencari dan mengejar. Kebebasan, seperti juga kebahagiaan, adalah satu keadaan, bukan merupakan suatu hasil dari pengejaran atau usaha. Kebebasan yang sudah didapatkan Mi lalui usaha bukan merupakan kebebasan lagi, Mi lainkan merupakan kebebasan semua yang terbelenggu oleh keinginan untuk bebas. Dan di mana ada keinginan, dalam bentuk apapun juga, maka takkan mungkin ada kebebasan. Kebebasan adalah suatu keadaan di mana tidak ada lagi aku yang ingin ini dan itu, tidak ada lagi aku yang syarat dengan nafsu-nafsu yang Mi mbelenggu. Kebebasan bukan sekedar bebas dari ikatan dengan manusia lain atau dengan benda, sehingga tidak mungkin didapatkan melalui pengasingan diri jauh dari manusia dan harta benda. Sebaliknya, orang dapat berada dalam keadaan bebas walaupun hidup di tengah-tengah masyarakat ramai. Batin yang tidak memiliki apa-apa walaupun lahirnya Mi punya banyak benda, batin yang sama sekali tidak terbelenggu walaupun badannya Mi punya ikatan, dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan kewajiban-kewajiban dan sebagainya. Memang lepih mudah dibicarakan tentang kebebasan, namun semua pembicaraan itu hanya teori belaka. Kebebasan bukan untuk dibicarakan, melainkan untuk dihayati dalam kehidupan ini karena tanpa adanya kebebasan, takkan mungkin ada cinta kasih, takkan mungkin ada kebahagiaan. Hidup kita ini sudah demikian syarat dengan beban, demikian ruat penuh ikatan-ikatan sehingga isinya hanyalah permainan emosi belaka karena seng aku sudah terlanjur meraja lelah dipermainkan oleh him dan yang, positif dan negatif nolodwono semenjak Mi ngikuti gurunya ke puncak yang amat sunyi, sebuah di antara puncak-puncak yang tinggi dari pegunungan. Lui Angsan di sebelah barat kota raja, Cui Hang mulai suka akan warna pilihan gurunya, yaitu warna hitam. Ia menyukai warna hitam karena untuk menyusup-nyusup ke dalam hutan dan semak-semak belukar, warna ini paling amen, tidak cepat kotor. Dan setelah beberapa bulan lamanya ikut gurunya, berlatih ilmu silat setiap hari sambil mengurus kepentingan gurunya dan diri sendiri, mencuci, mencari air, mie masak dan sebagainya, mulai pulih kembali keadaan badan Cui Hang. Kedua pipinya menjadi kemerahan laki, wajahnya nampak segar berseri, sepasang matanya menjadi hidup dan lincah. Agaknya sisa-sisa peristiwa hebat itu, bekas-bekas malapetaka yang menimpannya, tidak lagi meninggalkan bekas di tubuhnya, walaupun jauh di dalam hatinya, bekas-bekas itu tak mungkin dapat dihapus begitu saja biarpun Cui Hang tidak pernah memibicarakannya dengan suhunya. Dendam yang amat hebat itu disimpannya di dalam hati sebagai suatu rahasia pribadi yang takkan diungkapkan kepada siapapun juga, kepada gurunya pun tidak. Apalagi karena ia melihat sikap gurunya yang tidak setuju dengan pemeliharaan dendam itu. Kakek yang berjuluk telat bengokmu itu ternyata memang seorang yang sakti. Ilmu kepandainya tinggi sekali dan hal ini dirasakan benar oleh Cui Hang. Dari hari pertama saja ia sudah menerima latihan Sinkang yang luar bisa. Kakek itu bahkan Mim bantunya dengan kedua tangannya diletakkan di punggung darah itu, Mim bantunya agar dapat dengan cepat menghimpun tenaga sakti, Mim pergunakannya di seluruh tubuh dan berlatih samadi untuk Mim perkuat Sinkang di dalam tubuhnya. Setelah berlatih selama hampir dua tahun, barulah ia dianggap mula ini miliki Sinkang yang cukup kuat untuk mempelajari ilmu silat kakek itu. Dan toat benghekmu juga tidak mengajarkan banyak ilmu silat, hanya satu macaem saja. Akan tetapi ilmu e-silat ini dapat dimainkan dengan tangan kosong maupun dengan senjata tongkat. Nama ilmu silat ini menyeramkan, sama dengan nama julukannya, yaitu toat bengkun, ilmu silat mencabut nyawa. Kalau dimainkan dengan tongkat maka nama ilmu itu menjadi toat bengko yaitung, tongkat aneh mencabut nyawa. Dan biarpun hanya satu macaem, ternyata ilmu silat ini sedemikian sukar, aneh dan dasyat sehingga untuk melatihnya sampai semburnya, dibutuhkan waktu hampir lima tahun. Dapat dibayangkan betapa kesetian rasanya harus hidup sampai bertahun-tahun di tempat sunyi dan dingin itu. Hanya bertemen seorang kakek tua renta yang buruk, dan yang jarang sekali bicara karena kakek itu lebih banyak bersama di dan hanya bicara kalau sedang memberi petunjuk dalam pelajaran ilmu silat. Bahkan di waktu makan pun toat benghek mu jarang mengajak bicara muridnya. Waktu yang seolah-olah merayap itu merupakan latihan yang paling berat bagi Cui Hong. Hampir ia kehilangan kesabaran dan beberapa kali ada dorongan kuat dalam hatinya untuk melarikan diri, turun gunung dan mencari musuh-musuhnya. Apalagi setelah ia merasa bahwa kepandayannya telah meningkat dengan cepat. Namun, dendam yang amat mendalam itu membuat ia cerdik dan tidak mau bertindak lancang dan tanpa perhitungan. Ia teringat akan kelihayan Tian Chin Bu Tek Saem Eng. Kalau ia sekali turun tangan Mim balas dendam, ia tidak boleh gagal. Kegagalan berarti Mim buat musuh-musuhnya menjadi kuat, berjaga dan akan semakin sukarlah kelaka baginya untuk mengulangi usahanya Mim balas dendam. Ia harus berhasil dengan sekali pukul dan untuk dapat Mim peroleh keyakinan dalam hal ini, ia harus tekun belajar sampai gurunya menyatakan bahwa pelajarannya sudah tamat. Cui Hang adalah seorang gadis yang masih muda, dan memiliki pembawaan lincah gembira. Biarpun ia pernah menderita malapetaka hebat hampir saja Mim buatnya putus asa dan membunuh diri, namun setelah tinggal di puncak gunung itu dan menyibukkan diri dengan pekerjaan sehari-hari dan latihan-latihan, kesegarannya pulih kembali bagaikan. Setangkai bunga yang pernah layu kini hidup dan segar kembali mendapatkan air dan embun. Bahkan kini, setelah lewat kurang lebih naen tahun, Cui Hang telah berubah dari seorang darah remaja yang masih memiliki sifat kekanakan-kanakan, menjadi seorang gadis yang bagaikan bunga sedang mikar semerbak. Tubuhnya ramping dan padat, keindahan bentuk tubuhnya yang tidak dapat disembunyikan oleh pakaian sederhana berwarna hitam itu. Bahkan pakaian serbah hitam itu Mim buat kulitnya yang putih kuning dan halus nampak semakin menyolok. Cui Hang telah menjadi seorang gadis dewasa yang amat cantik, seorang perempuan yang penuh daya tarik. Pada suatu pagi, seperti biasa dilakukannya satu-dua kali setiap bulan, ia berpamit kepada suhunya untuk Mim beli bumbu dan sedikit kain untuk Mim buat pakaian baru di sebuah dusun di kaki gunung. Untuk Mim keroleh uang guna berbelanja, Cui Hang Mim bawa sekarung dendeng yang dibuatnya. Di hutan yang terletak di balik puncak terdapat banyak binatang hutan. Cui Hang banyak berburu binatang ini, dagingnya didendeng dan kulitnya dijemur, kemudian kulit dan dendeng ini dibawanya ke dusun, dijualnya atau ditukarnya dengan bumbu-bumbu dapur, pakaian dan keperluan lain. Karena selama enam tahun lebih ini sudah seringkali ia berkunjung ke dusun itu, maka semua orang dusun mengenalnya sebagai nona penghuni puncak yang cantik manis. Melihat betapa nona berpakaian serbah hitam itu Mim bawa beban berat dan turun dari puncak, semua orang dapat menduga bahwa tentu nona cantik ini seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, maka tak seorang pun berani mengganggunya. Akan tetapi pada pagi hari itu, setelah menjual dendeng sekarung dan Mim beli bumbu masakan, kain hitam dan lain keperluan, seperti minyak, lilin dan lain-lain, terjadi keributan yang sama sekali tidak dikehendakinya. Sejak terjadi, malah petaka yang menimpa dirinya, Cui Hang merasa tidak senang kalau Mim lihat match laki-laki Mim mandangnya penuh gairah. Ingin ia marah-marah dan menghajar orang lelaki yang berani Mim mandangnya seperti itu, namun ia masih harus menahan kesabarannya selama inilah teringat akan pesan suhunya, bahwa ia tidak boleh mencari keributan, permusuhan dan tidak boleh mecampuri urusan orang lain. Maka, karena pandang matu itu tak mungkin dianggap sebagai gangguan, ia pun pura-pura tidak melihatnya saja walaupun hatinya merasa mendongkol. Agaknya, perbuatan empat orang musuh besarnya terhadap dirinya menumbuhkan semacam perasaan benci di dalam M hatinya terhadap pria pada umumnya, apalagi kalau pria itu Mim mandangnya dengan sinar matuk kagum dan Mim bayangkan gairah birahi. Hal itu dianggapnya kurang ajar, dianggapnya bahwa pria yang Mim mandangnya itu tiada bedanya dengan empat orang musuh besarnya, dan kalau Mim punya kesempatan tentu akan Mim lakukan kekejian yang sama seperti yang pernah dilakukan empat orang musuh besarnya itu terhadap dirinya. Ketika Cui Hang selesai berbelanja dan berjalan perlahan-lahan hendak meninggalkan dusun itu, Mim bawa buntalan terisi barang-barang belanjaannya, tiba-tiba terdengar suara laki-laki di belakangnya, Nona, bolahkah aku minemanimu Cui Hang terkejut dan seketika mukanya berubah merah. Ia Mim lirik sambil menoleh dan melihat bahwa yang menegurnya itu seorang laki-laki berusia tiga puluhan tahun yang bertubuh besar dan perutnya agak gendut, matanya sipit dan sinar matanya penuh gairah, mulutnya menyeringai dan sikapnya jelas menunjukkan bahwa orang ini kagum kepadanya dan berniat menggodanya. Cui Hang Mim buang muka dan tidak milayaninya, tidak menjawabnya, melainkan berjalan terus tanpa Mim perdulikan orang itu. Aih, Nona, mengapa dia M saja? Aku sudah tahu bahwa Nona tinggal di puncak gunung. Siapakah nama Nona dan? Dengan siapakah Nona tinggal di puncak? Kasihan sekali, seorang perempuan cantik jelita tinggal di tempat yang begitu tinggi, dingin dan sunyi, Cui Hang hampir tak dapat menahan laki kemarahannya. Tanpa menoleh ia Mim bentak lirih dan ketus, Pergilah kau dan jangan ganggu aku akan tetapi, Orang itu bahkan Mim perlebar langkahnya sehingga kini dia berjalan di samping Cui Hang. Ketika Cui Hang melirik, dilihatnya orang itu menyeringai dan muka yang agak bulat putih itu Mim ingatkan ia akan buka seorang di antara musuh-musuh besarnya yang paling dibencinya, yaitu K.O. Chai San. Akan tetapi jelas bukan karena orang ini masih muda, baru 30 tahun usianya, sedangkan musuh besarnya itu sekarang sudah lebih dari 40 tahun. Wahai, Nona, kenapa marah? Aku bermaksud baik, ingin berkenalan denganmu. Marilah ku temani kau naik ke puncak dan biarlah barang-barangmu yang berat itu ku bantu ku bawakan. Laki-laki itu kembali berkata dengan suara mengandung rayuan. Dia bukan penduduk dusun itu, milainkan pendatang dari kota lain yang datang ke dusun itu untuk berdagang kain. Ketika dia tadi melihat Cui Hang, hatinya segera tertarik sekali. Dia memang seorang yang metuk keranjang dan melihat ada seorang dusun demikian cantik manisnya, dia merasa gembira dan ingin sekali memetik bunga dusun itu. Apalagi ketika dia bertanya dan mendapat keterangan bahwa wanita serbah hitam yang manis itu tinggal di puncak gunung, dan tak seorang pun mengenal namanya, agaknya merupakan seorang wanita penuh rahasia, hatinya menjatih semakin kagum. Dibereskannya dagangannya, dititipkan kepada seorang kenalannya dan dia pun cepat mengikuti Cui Hang dan menegur di tengah jalan. Aku tidak mau berkenalan dan tidak mau dibantu. Pergilah kau kata pula Cui Hang. Laki-laki itu terkekeh. Mereka tiba di pinggir dusun, di mana keadaan sepi sehingga laki-laki itu menjatih semakin berani. Dia tahu, menurut pengalamannya, bahwa jika seorang wanita berkata tidak dengan mulutnya, hal itu besar kemungkinan berartinya di dalam hatinya. Pengetahuan ini-ini membuat ia semakin berani melihat betapa wanita cantik yang menarik hatinya ini pura-pura tidak mau. Nona manis, tidak usah malu-malu. Aku adalah pedagang kain. Nanti ku beri segulung kain yang paling baik, sutra halus yang mahal. Mari ku temani, mau bukan dan tiba-tiba saja, sungguh di luar dugaan Cui Hang, laki-laki itu menggunakan tangan kirinya untuk merabah dan mencubit pinggulnya. Meledak kemarahan di hati Cui Hang dan sekali Mi embalikan tubuhnya dan mencengkeram, punggung baju-baju orang itu sudah dicengkeramnya dan sekali ia berseru, tubuh laki-laki itu sudah diangkatnya ke atas. Buntalannya dilepaskan begitu saja dan kini tangan kirinya sudah diangkat hendak memukul remuk kepala orang yang berani kurang ajar kepadanya itu. Laki-laki itu terkejut, meronta namun tidak mampu Mi lepaskan diri. Tangan kiri Cui Hang sudah diangkat dan sudah berisi tenaga sinkang sepenuhnya, akan tetapi mendadak ia teringat akan sumpahnya kepada suhunya. Dilarang Mi imbunuh. Maka, ketika tangannya meluncur turun, ia mengubah serangannya, bukan kepala orang itu melainkan tangan kirinya yang menjadi serangan tangan Cui Hang yang meluncur ke depan. Krek, ipergelangan tangan laki-laki itu remuk tulang-tulangnya dan dia pun menjerit-jerit kesakitan. Cui Hang Mi lontarkan tubuh itu jauh ke depan. Beruk tubuh itu terbanting ke atas tanah dan tidak mampu bergerak lagi karena saking nyerinya laki-laki ceriwis itu jatuh pingsan ketika tubuhnya terbanting. Cui Hang tidak menengok laki kepada laki-laki itu, mengambil buntalan yang kemudian pergi dari situ dengan cepat. Setelah tidak ada orang melihatnya, ia lalu mengerahkan tenaganya dan menggunakan ilmu berlari cepat mendaki puncak. Wajahnya masih merah sekali, sepasang matanya mengeluarkan sinar berapi. Marah sekali ia. Kalau menurutkan hatinya, ingin ia menghancurkan kepala orang tadi, menginjak-injak dadanya sampai patah-patah semua tulang iganya. Orang itu baginya tadi seolah-olah menjadi pengganti empat orang musuh besarnya dan semua dendam dan kebencian ia tumpahkan kepada orang itu. Akan tetapi ia sudah bersumpah tidak akan membunuh dan bagaimanapun juga, ia tidak boleh melanggar sumpahnya sendiri.